1, 2, 3, semangat pagi Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, renungan pagi kita hari ini berjudul Para Pembela Iman, Ayat Renungan, Judas 3 Saudara-saudaraku yang dikasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama Aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasihati kamu Supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus 1, 2, 3 Minimal ada 3 hal penting yang perlu kita dengarkan pagi ini Yang pertama, kejahatan meningkat Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan Kita tahu bersama bahwa kejahatan lebih hari lebih meningkat Renungan pagi kita tuliskan Segala jenis kejahatan meningkat di dunia ini Dan bumi tercemar dengan penghuninya Rencana kekal Allah akan segera digenapi Dan akhir dari semua hal sudah dekat Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan Jika dunia ini sudah penuh dengan kejahatan Sudah penuh dengan hal-hal yang buruk Maka waktunya tidak lama lagi Umat-umat Tuhan harus setia dan setia Tambah-tambahlah setia Dan jangan sampai terbabit terikut dengan kejahatan dunia ini Yang kedua, bersinar terang Benar saudara-saudara Umat-umat Tuhan dipanggil untuk bersinar terang Semakin jahat dunia ini Maka umat-umat Tuhan harus membiarkan Mengizinkan cahayanya bersinar Dalam sinar yang paling jelas dan kuat Pada jalan orang-orang yang berjalan dalam kegelapan Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan Kita yang sudah mengenal kebenaran firman Tuhan Di saat-saat yang paling gelap Kita perlu menjadi orang-orang pembawa terang Yang paling terang Dimanapun kita berada Di saat-saat seperti inilah Kita harus berdiri teguh Harus berdiri terang Memegang firman kebenaran itu Yang ketiga Bukan bersantai Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan Umat-umat Tuhan yang terpanggil Tidak ada kata bersantai Ia akan selalu terbeban Dengan pekerjaan pelayanan Ia akan selalu mencari cara Bagaimana agar firman Tuhan Kebenaran ini Terang ini Juga menjadi berkat Bagi orang-orang yang ada di sekitarnya Satu Dua Tiga Pagi ini Saya dan saudara Sebagai para pembela iman Diingatkan Semakin jahat dunia ini Artinya Dunia ini Sudah hampir tiba Pada penghujungnya Di saat-saat seperti inilah Kita semua dipanggil Untuk bersinar Lebih terang Untuk menerangi Orang-orang yang ada di sekitar kita Jangan pernah bersantai Tidak ada kalimat Tidak ada kata bersantai Untuk umat-umat Tuhan Yang melihat jiwa-jiwa di sekitarnya Supaya Kehadiran kita Boleh memberkati Karena hidupmu Sudah diterangi Sudah diberkati Oleh Yesus Kristus Yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita Maka Marilah kita Menjadi Terang-terang itu Bersinarlah Terang Semangat pagi Selamat pagi Tuhan memberkati Kita semua Selamat pagi